Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama VansTV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya. Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Yang mana pada episode hari ini kita bakalan melihat apa yang terjadi dengan bayinya Nopia setelah Nopia tidak bisa memberikan asi untuk bayinya. Karena asi Nopia tidak keluar atau kering meskipun sudah menggunakan alat sedot asi. Kita juga bakalan melihat Hakim dan Jeffrey yang berlomba-lomba untuk mencari makanan yang bisa merangsang kesumburan asi untuk Nopia. Dan bagaimana dengan Tami setelah mengetahui cerita dari Joe tentang Pak Arjuna? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran. Dan pada video kali ini Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi di episode malam ini dan juga sedikit alur cerita untuk kelanjutannya. Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini. Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Bayi Nopia saat ini sangat membutuhkan asi. Namun saat asi Nopia disedot menggunakan alat sedot asi, asinya tidak keluar juga karena mungkin asinya kering ya guys. Nopia pun menangis histeris karena dirinya merasa bersalah banget. Dan merasa sudah gagal menjadi seorang ibu karena tidak bisa memberikan asi yang cukup untuk bayinya. Bayi Nopia pun saat itu berusaha menenangkan Nopia yang terus menangis karena perasaan bersalahnya. Mengetahui hal itu, Hakim pergi ke minimarket untuk membeli makanan yang mengandung kacang-kacangan buat Nopia. Dengan harapan makanan tersebut bisa merangsang kesuburan asinya Nopia. Hakim sengaja membeli makanan itu dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi sepertinya makanan tersebut tidak akan dimakan oleh Nopia ya guys. Tak hanya Hakim, Jepri pun berusaha agar bayi Nopia bisa mendapatkan asi. Jepri pun segera pergi untuk membeli sayur katuk yang dipercaya. Jika dimakan oleh ibu yang habis melahirkan, akan membuat asinya banyak. Tapi sayangnya sayur katuk di tempat itu pun sudah habis. Jepri pun meminta agar pelayan memasakkan sayur katuk dan akan membayar dobel. Tapi sayang, mentahannya pun sudah habis. Tapi besar kemungkinan Jepri akan mencari sayur katuk di tempat yang lain dan akan berhasil mendapatkannya. Nopia pun pastinya akan mau memakan sayur katuk yang Jepri belikan. Sehingga makanan dari Hakim, kemungkinan besar tidak akan dimakan oleh Nopia dan lagi-lagi si Hakim kalah set oleh Jepri. Sementara Joe yang sebelumnya mengajak Tami untuk ketemuan kali ini bertemu di sebuah kape. Joe pun mengatakan kepada Tami apa maksudnya mengajak Tami ketemuan. Joe saat itu membahas soal obrolan Pak Arjuna dengan Pak Hendrik. Yang mana Pak Arjuna menyuruh Pak Hendrik untuk mencari tahu latar belakang Nopia. Mendengar itu, Tami pun merasa heran dan penasaran apa sebenarnya maksud Pak Arjuna melakukan itu. Dan besar kemungkinan Tami akan bicarakan itu kepada Jepri atau Nopia. Dan pada saat itu, Naima yang kebetulan datang ke kape itu terlihat merasa heran saat melihat Joe sedang berdua dengan Tami. Pak Arjuna, Bu Asri, dan Brian juga ada kemungkinan akan datang ke kape di mana Joe dan Tami sedang berada. Kira-kira apa yang akan terjadi ya guys? Dan bagaimana dengan bayi Nopia? Apakah akan bisa mendapatkan ASI ataukah sebaliknya? Sehingga kondisi bayinya Nopia akan semakin buruk. Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran ya guys. Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys. Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTP. Oke mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. 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 Terima kasih sudah menonton video ini.